Sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat kepada negara dalam sistem demokrasi Pancasila adalah pemilu atau pemilihan umum, pemilu dilakukan untuk melaksanakan pemilihan dalam memilih wakil-wakil rakyat dalam negara demokrasi Rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak Menentukan warna dan bentuk pemerintahan serta tujuan yang hendak dicapai sesuai Dengan konstitusi yang berlaku Dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 disebutkan Kedaulatan berada di tangan rakyat dan Dilaksanakan menurut undang-undang dasar Pasal ini mengandung arti bahwa seluruh Rakyat seluruh golongan dan seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam majelis sehingga Majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat Pemilu diselenggarakan berdasarkan 4 asas yang biasa disingkat dengan luber Yaitu sebagai berikut 1. Asas langsung Yaitu rakyat pemilih mempunyai hak suara untuk secara langsung Memberikan suaranya menuruti hati nuraninya tanpa perantara atau tanpa tingkatan 2. Asas umum Yaitu semua warga negara yang memenuhi persyaratan berhak memilih dan Dipilih pemilih minimal berusia 17 tahun atau telah kawin Dan dipilih pabila Minimal telah berusia 21 tahun 3. Asas bebas Yaitu setiap warga negara yang berhak memilih, bebas melakukan pemilihan Sesuai dengan hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan ataupun paksaan 4. Asas rahasia Yaitu dalam melakukan pemilihan tidak akan diketahui oleh siapapun dengan Jalan apapun Dalam pemilu di era reformasi menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1999 Junto Undang-Undang No. 12 tahun 2003 Bahwa selain asas luber juga ditambahkan adanya asas jurdil, yaitu 1. Asas jujur, yaitu dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara, pelaksana, pemerintah Dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih Serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak Jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 2. Asas adil, yaitu setiap pemilih dan parpol peserta pemilu mendapat perlakuan yang Sama, serta bebas dari kecorangan pihak manapun Selain asas pemilu atau pemilihan umum juga mempunyai tujuan pemilu Yang harus dicapai, berikut ini tujuan pemilu atau pemilihan umum secara umum, yaitu 1. Melaksanakan kedaulatan rakyat 2. Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat 3. Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD dan DPRD Serta memilih presiden dan wakil presiden 4. Melaksanakan pergantian personal apemerintahan secara damai, aman, dan tertib secara konstitusional 5. Menjamin kesinambungan pembangunan nasional Sedangkan tujuan khusus pemilu adalah untuk memilih anggota DPRD II, DPRD I DPRD PD, dan memilih presiden serta wakil presiden Terima kasih telah menonton SUPER değer Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa clear Sampai jumpa Sampai jumpa �